Sejak awal beliau dekat dengan pesantren, dekat dengan ulama. Bukan jangan kita mengatakan bahwa baru-baru ini enggak, dia sejak lama. Itu yang membedakan dia dengan yang lain, bukan hal yang asing. Dan dia memang berangkat dari keluarga ini, keluarga pesantren ini. Kalau mau bersatu, itu pelajari perbedaan. Kenalilah perbedaan, maka anda akan mendapatkan persatuan. Halo sahabat ganjar, jumpa lagi kita di podcast Suara Ganjar. Bersama saya, Aditya Batara. Sahabat ganjar, memilih seorang pemimpin tentunya bukanlah perkara yang mudah. Namun kemudian kita selalu memiliki landasan. Wajib memiliki landasan untuk memilih seorang pemimpin. Salah satunya adalah bagaimana kemudian seorang pemimpin ini berinteraksi dengan berbagai macam lapisan masyarakat. Nah, Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia tentunya membutuhkan seorang pemimpin yang kemudian punya kedekatan dengan kelompok-kelompok Islam atau organisasi-organisasi keagamaan muslim. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana pentingnya kita memiliki seorang pemimpin yang memang berkomitmen untuk memajukan atau kemudian juga mendukung umat di Indonesia. Sehingga kemudian bisa berkontribusi positif terhadap kemajuan Indonesia sebagai satu kesatuan. Nah, untuk mendiskusikan hal ini, di sini bersama kita telah hadir narasumber yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah influencer dan juga yang paling penting beliau adalah pendakwa. Beliau ini senantiasa memberikan pengetahuan dan ajaran atau nilai-nilai tentang kebangsaan dari perspektif Islam. Dan saya sahabat terlebih dahulu, ini ada Habib Faisal Jindan. Apa kabar, Rit? Ya, baik. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Tadi seperti yang saya sempat utarakan, mencari sosok pemimpin di Indonesia ini gampang-gampang susah. Gampang karena banyak yang menjadi pemimpin, susah karena nggak banyak yang memenuhi kriteria. Nah, ini kalau dari pandangan Habib sendiri sebagai seorang pendakwa, sebagai seorang yang mengamati karakter pemimpin, khususnya dari sudut pandang Islam. Saya mau tanya dulu, dalam perspektif ulama, perspektif Viki, seperti apa sih, karakter pemimpin yang diharapkan? Dan kemudian dalam konteks Indonesia, bagaimana ini bisa diwujudkan, karakter pemimpin ini? Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ganjar, dimanapun berada. Memilih pemimpin memang pasti memiliki kriteria. Kita tentu ingin menghadirkan pemimpin yang paling ideal. Walaupun itu sulit ya, yang idealnya hanya Nabi lah ya, hanya Rasul, beladan. Tapi kalau sekelas kita ini kan, pasti banyak kekurangan. Tapi walaupun demikian, tentu ada yang kita sebut sebagai kriteria pokok. Nah, salah satunya kalau kita mau, kita persempit lagi bahwa, kalau kita, saya sebagai pendakwa, carilah pemimpin yang religius misalnya. Pemimpin yang islami. Oke, pemimpin islami. Ya di sini kita harus membedakan ya. Dia seorang muslim, cukup sebagai keislaman dia, cukup sebagai muslim, cukup. Atau ada satu kriteria-kriteria tambahan yang untuk meyakinkan orang bahwa memang dia bukan sekedar sebagai seorang muslim saja. Ya, tetapi bisa kita katakan juga seorang yang islami lah. Embel-embel islami ini untuk memperkuat ya, kalimat muslim tadi. Jawabannya ya, akan tetapi. Jangan kita berhenti pada simbol. Karena kalau simbol, semua orang bisa pakai simbol. Seorang terdakwa di hadapan majas hakim, dia bisa menggunakan peci, pakai surban. Iya kan? Betul, betul. Begitu, itu kan dipaksakan. Politisi juga seperti itu. Bisa penampilannya berubah. Hanya untuk menunjukkan bahwa seorang saya ini sangat islami. Nah, kriteria ini tidak boleh kita gunakan. Yang kita gunakan adalah bagaimana karakter dia, keseharian dia, sepak terjanggian dia untuk mengukul seberapa islami dia. Itu dulu mas Adit. Terus kita garis bawahi dulu nih, sebelum kita bicara yang lain. Karena kalau kita berhenti pada simbol, terdakwa saya katanya bisa menjadi seorang yang tampil, tanda kutip, islami dengan simbol-simbol tersebut. Jadi kita harus tahu karakter dia, tahu sepak terjang dia. Itu dulu yang harus kita. Jadi yang Habib maksud kalau saya coba pahami, itu tidak cukup hanya kemudian dia seorang muslim. Tapi kepribadiannya mungkin yang islami. Kepribadiannya, betul. Kepribadian yang islami ini seperti apa, Habib? Yang diteladankan oleh Habib. Semua nilai-nilai kebaikan itu adalah islami. Kita mau sebutnya kejujuran, keadilan. Kejujuran, keadilan, semua itu islami. Pemimpin yang islami itu bukan pemimpin yang tiba-tiba besok sholat di masjid. Terus orang di syuting gitu, sedang sholat. Atau hadir acara keagamaan. Itu hanya tambahan, saya. Jadi bagaimana dalam keharian dia sebagai seorang pemimpin itu menunjukkan kesopan santunan. Menjaga hal-hal yang terlihat baik untuk bermanfaat untuk masyarakat. Tanggap terhadap aduan masyarakat. Keadilan, dan sebagainya. Itu adalah inti sari ajaran itu ada pada nilai-nilai itu. Kemudian juga, saya ingin kasih pengantar gini, Mas Adit. Izinkan saya sedikit cerita. Dulu tahun 80-an, atau tahun 90-an saya lupa. Itu muncul film-film. Film-film horror. Kita bicara film lokal ya. Film horror. Tapi di dalamnya selalu menampilkan seorang kiai. Apa Pak Haji, kiai, atau mantra-mantra keagamaan. Padahal di film horror. Yang ditampilkan? Agamawan, kiai, dan sebagainya. Pertanyaannya, apa itu film islami? Tidak kan? Walaupun dia menampilkan loh. Sosok itu ditampilkan. Tapi kan kontennya bukan film islami. Tapi ada film lain. Dia tidak menampilkan tokoh agama. Tidak menampilkan mantra-mantra keagamaan. Tidak menampilkan kutipan-kutipan ayat atau kitab-kitab suci. Tetapi di dalamnya ada pembelajaran, pesan-pesan yang religius, humanis, bermanfaat bagi orang. Apa kita mau mengatakan yang film pertama lebih islami ketimbang film kedua? Hanya karena menampilkan sosok itu. Ini problem kita di situ. Seharusnya kalau kita mau jujur, yang kedualah sesungguhnya film yang islami. Walaupun tidak menampilkan simbol-simbol keislaman. Ini pesan ini perlu saya sampaikan. Agar kita tidak tertipu dengan simbol. Tapi udah musim kampanye. Betul, betul. Itu yang saya perhatikan. Kecuali memang keseharian dia seperti itu. Dia tidak dibuat-buat. Itu soal lain. Saya kira itu, Mas Adit. Jadi, satu hal yang memang harus muncul secara alamiah. Secara alamiah. Tidak dibuat-buat. Jangan mau kampanye, terus kemudian masuknya sholat. Ini satu hal yang... Jadi, islam itu benar kalau yang coba kita pahami. rahmatan delalamin ya. Dia membawa kebaikan. Itu yang hal yang paling utama. Betul. Dan itu yang kita cari dari seorang sosok pemimpin. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, Bip. Indonesia ini kan kalau boleh dibilang adalah negaranya pesantren. Jadi, ada ribuan institusi pendidikan pesantren yang tumbuh subur di Indonesia. Dan itu menjadi bagian dari sejarah bangsa. Bagian dari kemajuan bangsa juga. Nah, kalau Habib Faisal melihat, dalam konteks mengembangkan nilai-nilai islami, nilai-nilai kebaikan, pesantren ini fungsinya sejauh mana sih? Ya, pesantren kan di lembaga pendidikan ya. Dia mencetak ke... Bahasa khasannya begini. Pesantren itu mau mencetak ulama. Walaupun tidak semua lusan pesantren jadi ulama. Tidak jadi ustadz atau pendakwa. Tapi memang arah pendidikan itu memang menjadi tokoh agama. Begitu. Kalaupun dia tidak jatuhkan minimal, ilmu itu bermanfaat buat dirinya atau keluarganya. Jadi, peran pesantren dalam membentuk karakter bangsa sangat vital. Sangat vital. Dan itu betul. Bahwa memang kita ini tumbuh subur pesantren itu. Sampai perkampungan-perkampungan. Itu menunjukkan bahwa karakter kita sebenarnya sebagai bangsa ini, sebagai muslim Indonesia, itu sebenarnya sudah cukup baik. Ibaratnya kalau batu permata itu belum digosok aja gitu. Tinggal di as aja, keluar sinarnya gitu. Udah bagus. Tinggal dipoles-poles aja sebenarnya. Cuman kita menginginkan pemerintah yang sekarang sudah baik terhadap hubungannya dengan pesantren. Kalau bisa pemimpin yang datang berikutnya jauh lebih baik. Atau kita sebut menyempurnakan yang sudah baik ini. Hubungan antara pemerintah dengan lembaga pendidikan pesantren. Misalkan sekarang kan sudah ada tuh hari santri. Hari santri. Ya supaya orang juga bangga jadi santri. Jangan jadi santri itu minder. Oh saya cuman saya cuman pesantren aja. Sumpah kepalin nunduk-nunduk. Enggak. Sekarang bisa menaikkan kepalanya lah. Saya santri. Bangga dia. Nah ini sudah terjadi di era sekarang. Kedepan kita mengharap lebih baik lagi. Jadi memang pesantren itu punya posisi yang sangat strategis. Sangat strategis. Sangat strategis. Sangat vital. Bagi masyarakat Indonesia. Tidak hanya dalam artian mencetak agama atau ulama. Tapi yang paling penting barangkali membangun karakter kepribadian islami tadi di masyarakat. Membangun karakter pribadi. Betul. Cuman memang kita ini problem kita. Pesantren kita kan. Kalau kita ke daerah masih kumuh-kumuh. Masih apa namanya orang bilang. Lusuh-lusuh. Begitu kan. Nah ini perlu menjadi perhatian pihak-pihak yang memiliki ada domain terhadap hal-hal seperti ini. Perlu ada bantuan-bantuan. Masih banyak itu di daerah-daerah. Nah Habib Faisal kalau kita amati di Indonesia ini kan pesebaran pesantren itu Jawa Timur kemudian Jawa Tengah Jawa Barat ini daerah-daerah yang memang besar dan banyak sekali. Sesuai jumlah penduduknya. Sesuai jumlah penduduknya. Sama-sama besar dan banyak. Iya pasti. Nah saya ingin kemudian melihat juga bahwa ini salah satu capres kita Pak Ganjar Parnovo kan dalam beberapa hari terakhir itu beliau rutin gitu. Setiap beliau mengadakan kunjungan ke daerah pasti beliau berkunjungi ke pesantren. Bertemu ulama berdiskusi gitu ya. Kemudian juga kemarin ke Lombok juga sempet setelah nonton MotoGP juga beliau bertemu dengan mengunjungi pesantren tokoh-tokoh agama. Nah dalam konteks seorang pemimpin yang punya kepribadian Islami dan kemudian punya kepedulian terhadap pesantren apakah dalam pandangan Habib Faisal ini adalah sosok pemimpin yang memang kita bisa harapkan untuk menjadi seorang pemimpin yang islami bagi Indonesia begini Mas Adit saya mau koreksi sedikit Mas Adit Pak Ganjar itu bukan sibuk ke pesantren berguruh aja jangan baru-baru ini terus dia sibuk ke pesantren enggak dia di ekspos dulu dia sering ke pesantren sejak dia menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah dua periode sejak awal dia dekat dengan pesantren dekat dengan ulama bukan jangan kita mengatakan bahwa baru-baru ini enggak dia sejak lama itu yang membedakan dia dengan yang lain karena Jawa Tengah memang pusat salah satu pusat pesantrennya itu di satu sisi sisi yang kedua secara emosional memang dia punya ikatan karena istri dia juga kan cucu pendiri satu-satu pesantren besar di Purbalinga di mana di Karanganyar jadi secara secara emosional dia mana ada ikatan dengan kelompok-kelompok santri ini terlepas dia ini mau mencalonkan atau tidak itu sudah dilakukan sejak lama itu membedakan ada orang untuk kepentingan tertentu baru sibuk dia enggak itu yang itu membedakan dia dengan apa yang itu satu nilai menunjukkan dia mau mencalonkan diri jadi gubernur kah mau mencalonkan diri jadi presiden kah atau apa itu sudah menjadi rutinitas dia dan dia tidak asing dengan hubungan dia dengan lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren dan ulama ulama tentunya jadi memang dari keluarga dari Bu Atikoh tadi Habib bilang dan kemudian bukan hal baru bukan hal baru familiar sangat familiar memang sudah dari lama dan beliau menjalin hubungan ini semata-mata karena memang menjadi bagian dari keluarganya bagian dari keluarganya tidak sesuatu istimewa bagi dia kita melihatnya istimewa bagi dia biasa-biasa saja sering hal-hal orang bilang pencitraan memang beliau dengan pesantren sudah bukan hal yang asing bukan hal yang asing dan dia memang berangkat dari keluarga ini keluarga pesantren ini beda sama orang dia bukan berasal dari santri tiba-tiba masuk ke santri jadi seperti ada pertanyaan begini nih misalkan seberapa dekat hubungan Pak Ganjar dengan pesantren itu pertanyaan salah bukan Pak Ganjar kenapa? dia bukan seberapa dekat dia ada di situ bagian itu beda untuk yang lain kalau lain pertanyaan itu boleh seberapa dekat dia dengan pesantren dia bagian dari situ walaupun bukan dalam secara formal bukan dia seorang pembina pesantren bukan dia seorang pemilik pesantren tapi dia secara ruh atau emosional itu berasal dari pesantren ini itu membedakan dia jadi memang Pak Ganjar ini gen-nya DNA gen-nya DNA disitu bagian dari kelompok cuman dia mengabdi di sektor yang lain oke mengabdi di sektor yang lain gitu ya baik ini saya pengen bertanya lagi ini kan kalau kita bicara tentang seorang pemimpin gitu ya akhirnya dia harus bisa mengakomodasi berbagai macam pandangan gitu terkait dengan Islam gitu misalnya nah dalam pandangan Habib menurut Habib gitu ya seberapa penting sih bagi seorang pemimpin nasional Indonesia ke depan untuk menjaga harmoni antar pandangan yang berbeda-beda ini seperti apa maksudnya misalnya ada yang cenderung lebih keras gitu ada yang cenderung lebih moderat ini bagaimana kemudian dia bisa menghayomi atau membina hubungan baik dengan kelompok-kelompok ini Bagi saya mungkin saya dari sudut pandang saya sebagai pendakwa memang namanya perbedaan itu nggak bisa dihindari ya kan cara pandang layaknya politisi lah ya memandang satu peristiwa begitu selalu aja ada prokondra dan sebagainya nggak bisa dihindari hal itu hanya saja mungkin kita ada batasan-batasan ada batasan-batasan selama itu tidak mengancam stabilitas nasional mengancam keamanan nasional mengancam kebersamaan Gwineka Tunggal Ika segala macam itu saya pikir kenapa nggak namanya sebuah pengetahuan keyakinan itu kan dinamis orang bisa bicara apa saja ada batasannya tapi mungkin saya bisa juga memberi masukan kepada pemimpin buat masa depan kita juga perlu juga membuat ruang-ruang diskusi memperbanyak ruang diskusi jadi jangan kita hanya misalkan dalam Islam ini sedikit melenceng dari pertanyaan dalam Islam misalkan kita nggak menggantungkan segala satu kamu enggak ciptakan juga ruang-ruang diskusi banyak hal tapi ada ruangnya bukan di kalangan umum kalau umum bisa jadi fitnah nanti tapi ada ruang-ruang khusus itu berkembang dengan baik itu kenapa itu ikut membentuk karakter kita sebagai orang yang beragama tahu batasan orang beragama karena kita masyarakat kita banyak yang awam awam inilah sasaran dari fitnah itu kan awam sekarang ini mas Adit misalkan ada orang nggak pernah sholat nggak pernah ngaji tapi kalau dibilang ada yang Al-Quran dibakar oh nomor satu dia cepat padahal ngaji nggak pernah megang Quran nggak pernah itu masyarakat kita begitu karena awam ini bisa untuk dipanas-panasin bisa untuk menjadi apa kita sebutnya sasaran ya digerak untuk kepentingan-kepentingan yang jahat tadi nah pemerintah dalam hal ini pemimpin yang akan datang harus melihat bahwa dengan memperbanyak ruang diskusi memperbanyak pengetahuan agar agama itu akan semakin mengedukasi orang jadi jangan edukasi itu hanya ada di masjid-masjid hanya ada di ruang-ruang tertentu tapi juga diperbanyak supaya orang itu juga segar menambah kepercayaan sebagai seorang muslim sampai ada satu satu moto begini kalau mau bersatu itu pelajari perbedaan kenalilah perbedaan maka Anda akan mendapatkan persatuan mustahil ada persatuan kalau Anda tidak mengenali perbedaan diperkenalkan perbedaan itu tidak akan muncul persatuan tapi kalau perbedaan tidak pernah dikenalkan nah ini yang berbahaya bagaimana mau bicara persatuan sedangkan faktanya memang berbeda ya betul ya benar sekali jadi pemimpin Indonesia yang kedepan ini memang seseorang sosok yang kemudian bisa mengakomodasi pandangan-pandangan semua pandangan-pandangan sinergika kemudian melihat mana yang kira-kira dari sinergi ini bisa bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan bagaimana kemudian ini menjadi juga sebuah wadah untuk mengendukasi masyarakat kalau dari sisi Pak Ganja Pranowo ini kan orang seringkali tadi kita sempat diskusi beliau ini dekat dengan kalangan bukan dekat beliau adalah bagian dari pesantren ini saya koreksinya beliau adalah bagian dari komunitas pesantren satu institusi pendidikan yang paling lama di Indonesia dan paling bertahan sampai sekarang dalam konteks kemudian merawat toleransi kemudian kebinekaan atau kemudian perbedaan pandangan Habib Faisal melihat apakah Pak Ganjar ini memiliki visi kesana terkait dengan selain memiliki karakter Islam ini tapi juga beliau mencoba menciptakan satu atau membangun masyarakat yang punya kesadaran bahwa Islam itu utamanya adalah kebaikan sangat menonjol dari Pak Ganjar sangat menonjol sekali bahwa dia memang dalam banyak kesempatan sering menyinggung menyinggung bahwa perlu Islam itu yang rahmatan di alamin Islam itu yang moderat bisa berbagi menghargai yang lain itu sering diucapkan dia berulang-ulang itu rupanya sepertinya itu cita-cita dia gitu dia ingin dia ingin berada pada posisi dimana dia ikut andil memberikan andil kepada masyarakat Islam ya untuk punya andil lebih besar dalam bernegara jadi dia tidak ingin Islam itu ditabrakkan dengan negara karena kalau melihat narasi-narasi yang ada di kelompok yang kita sebut kelompok-kelompok yang keras selalu kan Islam dibenturkan dengan negara dia berpikir sebaliknya Islam harus bersinergi dengan negara bahkan umat Islam harus mengambil peran yang paling dominan yang bisa mewarnai bagaimana menjadi seorang warga negara yang baik tapi dia seorang muslim itu yang tersirat dari apa yang disampaikan dalam berbagai forum sadar betul di kalangan pesantren dari sisi keagamaan keislamannya kemudian juga beliau tadi habis itu bilang dia tidak tidak beraktifitas di sana tapi dia di sisi kepemerintahan sehingga ini kombinasi yang memang artinya dalam banyak hal begini misalkan dia 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 sawan kepada kiai itu bukan dalam konteks apa orang bilang silaturahmi belaka tapi dia juga sering minta masukan hubungan dia dengan kiai itu bukan hubungan seperti yang dibayangkan orang dia datang selain dia sawan ya kalau orang orang jawa mungkin bilang mau alap berkah dari orang tua dari kiai tapi juga dia sering dia minta nasihat-nasihat dari kiai itu jadi dia tidak dia tidak ngatur kiai dia bukan mau nyetir kiai bukan mau nyetir para ustadz kiai atau koagama bukan dia justru ingin banyak meminta nasihat dari kiai itu itu yang karakter karakter sesungguhnya dari pesantren itu menghormati orang tua menghormati orang yang disepuh yang lebih banyak yang lebih alim lebih mengerti tentang ilmu itu dia minta dari mereka lah minta masukan-masukan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban dia selama menjadi kepala negara jadi memang ternyata seorang pemimpin yang islami itu pemimpin yang mau mendengar mau mendengar itu lah kenapa kita punya dua telinga hanya satu mulut bener banget mendengar utamanya kalau kita berbicara tentang apa namanya keislaman ya mau mendengarkan dari guru-guru mau mendengarkan mau mendengarkan bisa jadi semua masukan yang diberikan dia tidak bisa jalankan tapi memang dia berusaha untuk untuk menjalankan itu karena memang kita semua tahu bahwa kontribusi ulama dalam membangun negara atau membangun awal sejarah perkembangan negara itu sangat luar biasa sangat punya peran yang peran yang sentral sekali baik mungkin ini ada satu hal yang menarik kalau kita lihat sekarang ini eranya post-true kemudian ada perdebatan pemimpin yang islami saya mau ngajak kembali lagi keabat pemimpin yang islami ini gak islami nah ini gimana sih kita mencermati perkembangan era post-true ini khususnya bagi sahabat ganjar yang baru memilih ataupun yang sudah memilih memahami dinamika post-true ini dan kaitannya dengan pembedaan atau kemudian labelisasi ini pemimpin islami ini gak islami framing ya framing ya framing ya ini kayaknya tugas mas adil dengan kawan-kawan nih artinya memang ada apa namanya ada semacam tugas baru ya melawan framing itu framing dengan framing gitu ya dia harus dilawan dengan framing gitu ya emang post-true ini melindas melindas semuanya nih bukan politik aja agama pun dilindas juga yang benar dibilang salah mungkin sudah akhir zaman jadi memang kembali lagi ke pertanyaan tadi memang kita berhadapan dengan satu masa dimana bisa orang itu termakan framing dengan gampang mengatakan ini islami ini tidak islami tugas kita adalah melawan itu dengan narasi-narasi yang benar karena pada prinsipnya kebenaran itu tidak membutuhkan banyak suara kebenaran itu hanya membutuhkan satu suara saja satu suara kebenaran itu dia akan abadi diingat orang selamanya tapi yang namanya kejahatan dia gak cukup satu suara dia harus seratus suara dia harus ribu suara untuk mengatakan bahwa barang ini salah kalau kita mau mengatakan bahwa matahari di siang hari itu bulan ketika orang mengatakan matahari itu ya matahari yang di siang hari itu matahari yang di malam hari itu bulan kalau kita mau mengatakan yang di malam hari itu adalah matahari kita butuh berapa ribu suara untuk mempengaruhi kepala manusia ini, bahwa itu matahari bukan bulan, tapi untuk mengatakan bulan di malam hari, kita gak butuh seribu suara hanya satu suara jadi bisa jadi pada awalnya dia kalah, kalah prioritas tapi dia abadi itu tidak bisa terbantahkan pada akhirnya pada akhirnya yang kebohongan itu akan lenyap nah dalam hal ini dalam konteks yang kita sedang bicarakan ini semua kebohongan-kebohongan dalam bentuk framing tadi atau di era post-route ini, ya kita balikan dengan narasi yang setimpal, gak usah khawatir pasti nanti orang akan berpikir hanya soal waktu saja dan itu kayaknya tugas yang mudah-mudahan nih, ya kan kawan-kawan, sahabat ganjar, mungkin yang lainnya ini, ya harus juga punya perhatian melawan post-route ini artinya memang sampaikan kebenarannya ya, saktanya pesannya sampai dulu gak usah khawatir nanti orang dengar atau tidak dia kokoh kok kebenarannya kokoh gak bisa dibohongi jangankan yang hari ini yang sudah berabad-abadnya bisa masih bertahan karena memang apa ya ini menjadi satu concern kita juga sahabat ganjar pihal label ini antara satu ini pemimpinnya islami ini gak islami oke, kemudian yang islam itu kayak gimana masing-masing punya interpretasi masing-masing oh yang ini islam dia ibadahnya rajin gitu kan yang ini gak islam karena gak pernah ibadah padahal kita gak tau gitu kan ya, menggunakan ya, simbol-simbol tadi ya mendekatkan simbol-simbol itu justru itu yang harus kita tekankan bahwa memang islam itu gak cukup dengan simbol esensinya harus sampai buat apa simbolnya islam tapi esensinya tidak sampai oke, baik itu harus dibangun saya pikir ya dan Pak Ganjar saya pikir sudah satu langkah lebih maju dia tidak suka tampil dengan simbol-simbol islam tapi semua yang dilakukan itu saya tidak mengatakan Ganjar religius 100% tapi dibanding yang lain dia tampaknya lebih religius gitu iya, iya dia memahami bahwa religiusitas itu satu hal yang yang krusial gitu ya bagi seorang pemimpin di Indonesia gitu ya terbukti dengan kemudian beliau bertemu, mendengarkan dia gak mau main-main lah di barang dia gak mau main-main gitu oke gak mau main-main kalau yang lain kan mau memainkan dia tidak mau memainkan tadi yang Habib bilang menyetir kalau ini mendengar ya mendengar Pak Ganjar juga banyak mendengar, mengakomodasi posisi dia dengan para kia itu posisinya berbeda dengan yang lain kalau yang lain ya menyetir gitu ya menggunakan gitu mengatur, menggunakan, menunggangi menunggangi apapun kita sebut namanya karena ke situ tapi kalau dia kan gak dia datang untuk merendah berdialog berdialog meminta masukan baik di saat dia awal menjabat sampai dengan akhir jabatannya pun dia tidak asing dengan santri atau dengan kalangan pesantren oke baik ini satu credit point loh ya ini artinya banyak orang kan gak mau kampanye baru sibuk ya berkunjung safari safari istilahnya mau turun ke bawah mendengarkan aspirasi dari kelompok-kelompok organisasi-organisasi Islam gitu ya dan apa yang disampaikan di dalam banyak kesempatan ya saya perhatikan itu gak mungkin kok dari seorang ganjar itu pasti dari seorang kiai jadi dia saya bukan menanggungkan pak ganjar artinya pasti ada perbedaan apa pengetahuan yang didapat itu dia dapat dari tokoh-tokoh agama itu jadi artinya disini menunjukkan bahwa dia menjadi kepanjangan tangan juga para kiai sehingga disampaikan juga berasal dari kalangan pesantren ini gitu oke baik Habib Faisal ini kita berdiskusi luar biasa banyak sekali apa namanya pandangan-pandangan bagaimana terkait pemimpin Islami dan kemudian bagaimana kita menyiasati era post-truth sekarang ya memang semudah itu orang melabel seseorang itu Islamis atau orang enggak gitu ya terutama dalam cepat ya iya cepat sekali gitu memilih soal tapi yang cepat jadinya cepat hilang ya iya betul saya kira itu satu diskusi yang sangat luar biasa terima kasih Habib Faisal sudah meluangkan waktunya di podcast kami pada kesempatan kali ini sahabat ganjar demikian podcast kita pada kesempatan kali ini jadi tadi kita sudah mendiskusikan banyak hal utamanya bahwa melihat seorang pemimpin Islami tidak cukup hanya dari ritualnya dari ibadahnya tapi juga dari bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain membawa kebaikan tadi seperti yang disampaikan oleh Habib Faisal dan tentunya semua karakter-karakter ini sifat-sifat ini kita sudah amati ada di diri Bapak Ganjar Pranowo calon presiden kita di masa depan terima kasih sudah menyaksikan podcast pada kesempatan kali ini sehat-sehat selalu suara ganjar suara rakyat selamat menikmati